Baru diumumkan surat undangan pencairan BPNT gelombang kedua di daerah ini, pencairan akan dipercepat. Dan SP2D semakin meluas untuk bantuan sosial BLT 600 ribu rupiah. Ada 154 KPM cair besok, Rabu 21 Februari 2024. Nah sepertapa penjelasannya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira Bagi keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Baru diumumkan pusat surat undangan pencairan BPNT gelombang kedua di daerah ini, pencairan akan dipercepat. Dan SP2D semakin meluas untuk bantuan sosial BLT 600 ribu rupiah. Ada 154 KPM cair besok, Rabu 21 Februari 2024. Nah seperti apa penjelasannya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog yang sudah subscribe, socapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin, amin, irobal, alamin. Nah baik, sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi yang pertama. Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada, di sore hari ini kita akan membahas tentang dua topik penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat. Yang pertama adalah terkait surat undangan pencairan BPNT gelombang kedua di daerah ini. Pencairannya akan dipercepat. Kemudian yang kedua adalah SP2D semakin meluas untuk bantuan sosial BLT 600 ribu rupiah. Ada 154 KPM cair besok, Rabu 21 Februari 2024. Nah seperti apa penjelasannya, mari kita simak untuk yang pertama. Nah kita akan bahas terkait surat undangan pencairan BPNT gelombang kedua di daerah ini, sahabat sosial. Nah teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca, biar lebih jelas ya. Di situ ada keterangan jadwal pembayaran Bansos Kantor Pos Limun. Nama desa ada Muara Mensaw, Tanjung Raden, kemudian Sukai Damai, kemudian Meribung, kemudian Tamalang, kemudian Monti, kemudian Pancakarya, dan Pulau Pandan. Yaitu akan dicairkan besok pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024. Untuk jamnya berbeda-beda sesuai dengan desanya masing-masing, ada yang jam 8 hingga jam 9, ada yang jam 9 hingga jam 10, dan seterusnya hingga jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Untuk pencairan bantuan sosial apa? Untuk pencairan bantuan sosial BPNT gelombang kedua. Artinya bantuan sosial untuk SP2D susulan di tahun 2024 untuk alokasi Januari 2024 ya, sahabat sosial. Untuk bantuan sosial tersebut nanti KPM akan membawa surat undangan tersebut. Untuk syarat pengambilan yang pertama adalah membawa KTP, KK asli, serta fotokopi KTP dan KK. Yang kedua adalah apabila nama yang terdaftar di daftar nominatif tidak bisa hadir, dapat diverifikasi dengan anggota keluarga yang lainnya. Dalam satu KK dengan membawa KTP asli, dan terdaftar maupun anggota keluarga yang mewakilkan. Kemudian yang ketiga adalah jika NIK yang ada di daftar nominatif tidak sesuai dengan KTP, harap melakukan keterangan beda NIC dari kepala desa. Jadi lapor terlebih dahulu apabila ada perbedaan NIC dengan surat undangan. Dan juga harap tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak sahabat sosial. Jadi untuk bantuan sosial tersebut adalah BPNT gelombang kedua untuk SP2D susulan untuk alokasi Januari 2024 di 8 wilayah tadi yang kita sudah sebutkan. Dan akan dicairkan mulai jam 8 hingga jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di berbagai wilayah di Indonesia besok juga banyak sekali yang dicairkan. Karena apa teman-teman semuanya untuk pencairan bantuan sosial gelombang kedua ini adalah untuk mempercepat bantuan sosial BPNT susulan. Untuk alokasi bulan Januari 2024 dan juga PKH alokasi bulan Januari-Februari yang lewat kartu KKS ataupun yang pencairan lewat PT POS Indonesia Januari dan juga untuk PT POS Indonesia PKH Januari-Februari dan Maret 2024. Karena apa teman-teman semuanya pemerintah sedang fokus untuk menyelesaikan agar cepat 100%? Maka untuk bantuan sosial BLT mitigasi resiko pangan juga akan segera diproses. Maka dari itu siapa sosial? Bagi teman-teman semuanya yang sudah masuk SP2D dan sudah ada saldo masuk di kartu KKS Mara Putih segera transaksikan agar cepat cipta 100% di kartu KKS. Bantuan sosial BPNT dan juga PKH dan untuk detik-detik pencairan bantuan sosial BPNT alokasi Februari 2024 juga semakin dekat apabila pencairannya untuk alokasi Januari 2024 juga akan dipercepat oleh pemerintah. Jadi seperti itu teman-teman semuanya bagi yang belum tersalurkan selamat karena dalam waktu dekat akan segera tersalurkan percepatan bantuan sosial untuk tahap yang pertama. Untuk yang sedang menunggu pencairan BPNT alokasi tahap yang kedua mohon bersabar terlebih dahulu karena pemerintah masih fokus mempercepat bantuan sosial tahap pertama hingga 100%. Kemungkinan besar untuk BPNT alokasi kedua atau tahap kedua akan dicairkan di minggu-minggu terakhir di bulan Februari atau akan diproses di awal bulan Maret 2024 besok sahabat sosial. Jadi seperti itu ya untuk informasi BPNT tahap yang kedua. Kemudian sahabat sosial ada informasi yang kedua yaitu terkait SP2D semakin meluas untuk bahan sos BLT Rp600.000. Ada 154 KPM cair besok Rabu 21 Februari 2024 ya sahabat sosial dimanapun Anda berada. Nah seperti apa untuk contoh pencairannya atau contoh surat undangannya. Kita sudah perlihatkan kepada sahabat sosial kita akan ulas kembali yaitu dengan nomor 005-040-03.2007-DS.SPK-2-2024. Dengan lampiran 1 atau gabung perihalnya adalah pemberitahuan penyeluruhan BLT dana desa atau miskin ekstrim bulan Januari Februari Dan Maret 2024 ya sahabat sosial. Kemudian kepada kalian Banjar Dinas Subuk kedua KPM BLT desa untuk tahun anggaran 2024 di tempat. Sehubungan dengan telah diseluruhkan dana transfer BLT dana desa. Bersama ini kami informasikan kepada masyarakat penerima BLT dana desa daftar penerima terlampir. Dana dimaksud akan ditransfer dari rekening kasa desa ke rekening BPD masing-masing KPM pada hari besok yaitu teman-teman hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Untuk 3 bulan sekaligus ada juga yang 2 bulan sekaligus. Yaitu di tempatnya di BPD Bali Cabang Pupuan. Keterangannya ada 18 KPM namun untuk jumlahnya ada 154 KPM ya sahabat sosial untuk kerinciannya ada di surat yang satunya. Ini untuk penjelasan dari surat resminya yang diturunkan untuk pencairan bantuan sosial BLT dana desa ada yang 300 ribu rupiah. Ada yang 600 ribu rupiah dan juga ada yang 900 ribu rupiah. Kemudian diharapkan agar KPM BLT dana desa mengambil dana dimaksud melalui Bank BPD Bali Cabang Pupuan pada waktu tersebut di atas dengan membawa fotokopi KTP dan buku rekening. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Nah teman-teman semuanya untuk pencairan BLT dana desa ada 2 metode. Yang pertama langsung di titik komunitas yaitu di kantor desa atau kelurahan. Kemudian yang kedua ada juga yang dengan metode transfer sesuai dengan bank yang bekerja sama dengan bantuan sosial BLT dana desa atau BLT miskin ekstrim tersebut ya. Jadi 2 metode tersebut akan segera ditransaksikan untuk kepada penerima bantuan BLT dana desa untuk tahun anggaran 2024. Nah itulah sahabat sosial informasi terbaru terkait 2 bantuan sosial yaitu untuk gelombang kedua untuk BPNT dan bantuan sosial SP2D untuk BLT dana desa. Terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!